Intro Halo semuanya Baik lagi bersama saya Andreas Leon Di channel Swap yang Terus ya abis Episode 17 Episode 17 Tidak menyangka ya 17 Dari tahun lalu kita syuting Sekarang sudah episode 17 Nah episode 17 ini kita akan membahas Tentang Do I need a teacher? Oke ini penting Beberapa kali saya Beberapa kali berdiskusi Dengan para teman-teman magician Oke Mereka menanyakan Apakah lebih baik kita belajar Sulap itu perlu mentor Enggak? Perlu guru enggak? Jawabannya Ya atau tidak Ya dan tidak Enggak yang Harus-harus Oh enggak Enggak Ya dan tidak Karena Apa? Karena itu kan Balik lagi ke Pribadi masing-masing Terus Balik ke Ke kocek masing-masing Oke punya guru sih Enggak bukan itu ya Bukan hal yang murah juga ya Nah disini saya akan Masih Mem Apa tuh? Membawakan materi Dari bukunya Joshua J Yang under Under offer Disini Disini tertulis Kebanyakan Magician Bilang Ya kita perlu Mentor Untuk Belajar Sulap Oke Tapi Enggak semua Magician Itu Cocok Untuk dijadikan Mentor Seperti contoh Ada Magician Yang Is a very good In a very good way In a performer Dia bagus banget Jadi performer Tapi saat jadi lecturer Lecturer Dia Enggak cocok gitu Dia bukan tipe yang bisa Explain the detail How to Make the routine good Menjelaskan detail Teorinya Step by stepnya Gimana Dia benar-benar Lebih cocok ke performernya Lebih cocok itu Oke Ada juga yang Benar Ya ada juga yang How So-so gitu lah Mau dibilang A very good magician Is no Is a terrible Juga no Ya setengah lah gitu Di middle age-nya gitu Middle age Dia Ya seperti itulah Cocok-cocokkan lah Untuk nyari magician Yang bagus Untuk menjadikan mentor Terus Di sini tertulis I also believe That most students End up Just like The teacher That you learn from Ya Ini juga Masuk akal Kalau kita Belajar Dari satu mentor Otomatis Jatuh-jatuhnya Kita Akan Sambil jalannya Kita Akan Ini Apa sih namanya Seperti Mengkopi Seperti Mengkopi Guru Atau mentor Yang kita Jadikan Panutan Kalau dia Misalnya ngajarin Kita ini Dengan Script Seperti ini Dengan Delivery Seperti ini Nanti ujung-ujungnya Jatuhnya bakal Sama persis Kita jadi Gak ada persona Yang kuat Untuk branding Diri kita Sendiri Oke Gitu Jadi itulah Minusnya Terus Poin yang lain You see You see where I'm going here A teacher or student Relationship can only work in magic If both parties understand the difference between teaching and copying Oke Nah disini Seorang mentornya juga Harus mengajarkan Perbedaan Dari Apa sih namanya Mementoring Sama copying Jangan sampai Kita harus menekankan Ke Apa sih namanya Ke Anak murid kita Untuk Apa sih namanya Memperbaiki Bukan memperbaiki sih Tambah Meng Improve Permainan yang kita ajarkan Oke Mengimprove permainan yang kita ajarkan Misalkan Saya mengajarkan Take two heart mountain Oke Saya mainkan seperti ini Nah nanti Dia harus mempunyai Gaya tersendiri dong Gaya tersendiri Untuk mengubah Permainan tersebut Contohnya Misalnya dia pakai Gaya Tambahkan script Tambahkan cerita yang Beda Ataupun Pembawaannya yang beda Ataupun Mungkin dia mengubah Metodenya juga boleh Oke Asalkan Dia tidak Plek 100% Mengikuti Apa yang mentor ajarkan Oke Seperti saya Contohnya saya juga Mengajar lesulap Oke Nah Saya tekankan Kalau untuk Tidak Menggunakan Plek Yang saya ajarkan Tapi kamu harus Improve Kamu harus Apa sih namanya Menggali lebih dalam Tentang permainan ini Kamu bisa Mencocokkan dengan Persona kamu Dengan karakter kamu Seperti apa Masuknya loh Karena Bisa aja Yang saya ajarkan Ke kalian Gitu Tidak serak di hati Tidak cocok dengan Karakter kalian Bisa kan Jadi kan Bisa kita ubah dong Oke Nah itu kerugiannya sih Sebenarnya Kalau kita belajar Dari guru Tapi kalau Keuntungannya Ada keuntungannya Pasti ada keuntungannya Keuntungannya tuh Kita bisa Langsung Melihat Bagaimana Cara Mempelajari Move Yang kita inginkan Oke Langsung Kalau di video kan Kita masih lihat Apa sih Videonya aja Visualnya Oke Kalau di buku Apalagi Kita harus Imagine gitu Dan kadang-kadang Di buku kita harus Menangkap Mengimajinasikan Apa gitu Harus berbaca Berapa kali Kita harus berbaca Beberapa kali Untuk memahami Kadang Ini maksudnya apa nih Jadi kadang-kadang Baca tuh Persepsinya Bisa beda Oke Nah Terus Yang Keuntungannya lagi Kita bisa Bertanya Kepada Guru kita Eh Sini banyak ikan loh Banyak ikan loh Disini Kita di Universitas Tanjung Kura Banyak ikan Sekolam ini Keren banget Mantap ya Teman-teman Teman-teman Keuntungan yang lain Kita bisa Bertanya langsung Kepada Mentor kita Misalnya saya gak mau ngerti Ini maksudnya gimana ya Keuntungan Langsung kita bisa nanya Ini maksudnya gimana sih Seperti apa Kalau kita nonton Apa Mau nanya siapa Masa nanya laptop Ini gimana sih caranya Gak bakal jawab dong Di buku juga sama Cari ditanya di Google juga Gak bakal dapet Karena seni sulap tuh Sangat rahasia banget gitu Jadi Google tuh Kadang-kadang gak ada Penjelasannya gitu Nah Kita bisa bertanya Dengan mentor Mentor akan menjelaskan Separatistik kepada kita Bagaimana Ini maksudnya apa Terus Penyampaian gimana Dia bakal menjelasin lah Nah buat tugas mentor Mentor juga harus Mengupgrade diri Ilmunya Jangan sampai hanya segitu gitu aja Tapi mengupgrade diri Menginvestasikan diri Supaya pengetahuannya Lebih banyak Lebih Beragam Sehingga bisa menjawab Pertanyaan Dari murid Yang kamu ajarin Dan Kita Dapat menerima Apa sih namanya Feedback yang unik gitu Kadang-kadang kan tiap mentor kan Punya gaya yang masing-masing Yang unik ya Ada yang Gayanya Casual Yang cool gitu Oh gini-gini Ada yang Comedian Ada yang Seriously Jadi kita bisa Kadang-kadang Bisa dapat Hasil yang berbeda Gitu Wih mentor ini Gayanya cool gini Personalnya gini Balik ke personal lagi Ini intinya teman-teman Semua mentor tuh Ada ciri khas masing-masing lah Tergantung kalian memilih Sip Oke Terus Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi dulu Gak pakai mentor Karena apa Karena dulu Saya bukan tinggal di pusat Kota Pontianak Saya tinggal Pokoknya 7 jam 6 jam 6 sampai 7 jam Dari kota Pontianak Sehingga Saya Mempelajari Sulat itu Harus Lewat internet Atau tidak Oke Jadi Tapi keuntungannya Ya Kita Mempelajari Apa yang kita mau Apa yang kita sukai Tapi Mungkin Ya Agak susah lah Karena Waktu yang kita pelajarnya Kita mempelajari Apa yang kita sukai Tapi Melewatkan Banyak step-step Yang Seharusnya kita pelajari dulu Jadi ibaratnya tuh Ini udah Udah lari dulu Sebelum belajar Perangkak Atau ibaratnya ini Udah Udah ngalahin Tennis Sebelum ngalahin Ultron Nah gitu dia Jadi udah melewatkan Step Step-step yang seharusnya penting Gitu loh Kan ada urutnya Step by step Gitu Tapi Prosesnya sih Prosesnya tuh fun Gitu loh Prosesnya fun Kita belajar sendiri Kita ngulih sendiri Kita Menikmati prosesnya lah Ibaratnya Susah ya susah Tapi kita penasaran Excited Maaf sih maksudnya Gini 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 Oke Jadi balik lagi Pertanyaan Jawabannya adalah Ya dan tidak Balik lagi ke Kemuridnya sendiri Apakah dia ingin Menemukan mentor Apakah dia ingin Belajar sendiri Mencari sendiri Referensi sekarang banyak Kamu bisa Buka Youtube Kamu bisa Baca buku Cari di buku Kalian kalau mau cari buku Kalian bisa Order di Sulapan Disana menjual banyak barang Atau buka Info Sulap Info Sulapan Eh sulap.info Info Iya gitu lah Sulap.info Gitu Disana juga Menjelaskan banyak-banyak Informasi tentang sulap Atau kalian bisa Cari magic shop Terdekat Di tempat kalian Disana bakal Banyak alat-alatnya Dan orangnya juga Bakal ajarin kalian Beberapa trik Segerna Kalau kalian membeli disana Usahakan beli yang original Ya Oke Mungkin sekian dulu Video kali ini Buat teman-teman Yang suka dengan video ini Jangan lupa Tekan tombol like Jangan lupa Comment di bawah Kalian mau Kita bahas Matari apa Tentang sulap Meng-improve magic kalian Jangan lupa Tekan tombol lonceng Oke Jangan lupa Untuk subscribe Oke Karena satu subscribe Sangat penting Buat Para konten kreator Saya Leon Kita ketemu lagi Di minggu depan Di Cardition Sharing Episode 18 Ciao Wow